Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala haula wa la quwwata illa billah ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho di channel ini Naji Usul Fiki kali ini kita akan membahas mengenai dalil yang disepakati yang kedua yaitu dalil sunnah sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya dalil yang disepakati oleh 4 mazhab sunni itu adalah 4 saya mencakupkan disini dengan 4 mazhab sunni saja karena kita tidak membahas dalil-dalil hukum dari sudut pandang fiyah kita membahas dari sudut pandang sunni 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali semua sepakat 4 ini yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah Ijma' yang keempat adalah Qiyas saya melewatkan pembahasan Al-Quran karena jika kita lihat dalam buku-buku Usul Fiki pembahasan tentang Al-Quran nanti masuknya kepada pembahasan Lafaz jadi pembahasan teoritis tentang Al-Quran definisi apa itu Al-Quran itu sudah maklum kemudian hukum dalam Al-Quran dan teori-teori yang berkaitan dengan Al-Quran itu nanti akan kita pecah menjadi pembahasan-pembahasan seperti taksis, terus kemudian taqid, amar, nahi, dan sebagainya yang akan ada dalam video-video yang akan datang maka tentang pembahasan dalil saya akan langsung masuk ke dalam dalil yang kedua yaitu dalil sunnah gitu apa itu sunnah? sunnah secara bahasa itu bisa diartikan sebagai kebiasaan maka sunnah Rasulullah SAW bisa bermakna kebiasaan dari Rasulullah SAW namun para ulama mendefinisikan sunnah sebagai segala yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW mencakup itu perkataan perbuatan atau ketetapan Rasulullah SAW sunnah disini sama dengan hadith yaitu apa yang segala hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW nah, dan sunnah disini adalah definisi usul fikih bukan definisi fikih yang mana kalau definisi fikih sebagaimana yang dibahas dalam pembahasan hukum sunnah itu adalah perkara yang jika dilakukan maka itu mendapatkan pujian dan jika ditinggalkan maka dia tidak mendapatkan celaan itu definisi sunnah segala yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW mencakup perkataan, perbuatan, atau ketetapan nah, bagaimana posisi sunnah di dalam syariah umat Islam dengan beragai alirannya sepakat bahwasannya sunnah adalah hukum kedua setelah Al-Quran baik sunni ataupun syiah sepakat bahwasannya Al-Quran dan sunnah itu bareng sunnah itu berada di posisi kedua setelah Al-Quran sebagai sumber syariat bagi umat Islam maka kalau misalkan ternyata ada sekelompok orang yang menyatakan bahwasannya sumber otentik itu hanya Al-Quran sunnah itu tidak otentik atau bahkan bilang sumber syariat itu cuma Al-Quran doang karena itu dari wahyu sedangkan sunnah itu kan perkataan manusia bahkan tidak jarang kita mendengar orang itu melecehkan hadis hadis itu kan cerita dari orang-orang cerita dari orang ke orang ke orang ke orang ingatkan kita mempercayai cerita orang-orang cukup aja kita percaya kepada Al-Quran yang merupakan itu firman maka gak usah ragu orang semacam ini adalah sesat kenapa? karena mayoritas umat Islam mereka sepakat bahwasannya sumber syariat utama itu Al-Quran dan sunnah jadi kalau misalkan orang kelompok ini menentang dan berbeda dengan mayoritas ulama mayoritas umat Islam yang menerima sunnah maka sudah pasti dia adalah kelompok yang sesat karena tugas Rasulullah SAW adalah menjelaskan nah sunnah adalah sumber dari mana kita menjadikan sunnah itu sebagai sumber syariat kita menjadikan sunnah sebagai sumber syariat itu adalah karena Allah SWT sendiri yang menyatakan itu jadi untuk menguatkan argumentasi kita argumentasi bahwasannya sunnah adalah sumber syariat maka kita gak bisa mengambil argumentasi yang lebih rendah dari sunnah ijmah atau kiyas maka pun nanti ijmah juga bisa kalau kiyas jelas gak mungkin nah maka untuk menguatkan sunnah menjadi sumber yang kedua maka kita harus mengambil dalil yang paling yang di atas dalil dari Al-Quran nah yang pertama tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan dan menjelaskan Allah SWT berfirman ya ayyuhar rasulu baligh ma'un zila ila'ika hai rasul kalau dipanggilnya rasul itu berarti Muhammad SAW hai Muhammad ya rasulullah baligh sampaikanlah ma'un zila ila'ika apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu jadi itu tugas tugas rasul pertama adalah baligh menyampaikan apapun yang disampaikan oleh Allah SWT lalu kemudian yang kedua adalah tugasnya tidak hanya menyampaikan tapi juga menjelaskan Allah SWT menyatakan wa'an zalna ila'ika zikro litubayyina linnasi ma'un zila ila'ihin wa'an zalna dan telah kami turunkan ila'ika kepada kamu hai Muhammad az zikro Al-Quran ini apa litubayyina linnas untuk kamu jelaskan kepada manusia ma'un zila ila'ihin apa saja yang diturunkan kepada mereka kita dari ayat dua ayat ini kita tahu bahwasannya pertama rasul menyampaikan apa yang didapat dari Allah SWT berarti apa yang disampaikan oleh rasulullah SAW itu juga merupakan wahyu dari Allah SWT khususnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan syariat kalau misalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan syariat seperti dalam masalah strategi perang atau misalkan dalam obrolan biasa maka itu berasal dari rasul namun jika terkait dengan hukum Allah SWT maka itu adalah wahyu dari Allah SWT baik secara langsung ataupun tidak langsung jadi yang kedua tugas rasul adalah menjelaskan maka dari sini kita tahu apa yang diucapkan oleh rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum khususnya jika hukumnya itu ada di dalam Al-Quran maka itu adalah suatu penjelasan bagi apa yang ada di dalam Al-Quran nah dan yang kedua selain tugas rasulullah SAW adalah menyampaikan dan juga menjelaskan dalam Al-Quran juga Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mengikuti rasulullah SAW Allah SWT menyatakan katakanlah hai Muhammad kalau kalian mengaku cinta kepada Allah SWT maka ikutilah saya maka kalian nanti akan dicintai oleh Allah SWT dan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian jadi dari ayat ini kita memahami bahwasannya Allah SWT memerintahkan kepada rasul untuk menyampaikan ikutilah saya jadi kita memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti rasulullah SAW apa yang diikuti kalau yang diikuti hanyalah hadis-hadis yang ada hukumnya di dalam Al-Quran nanti berarti bagaimana dengan status hadis yang hukumnya sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran yang merupakan hukum yang murni bersumber dari rasul dan tidak ada penguatnya dari Al-Quran jika semacam ini berarti gak usah bilang ikuti aku dong cukup saja ikuti Allah maka maksudnya ikuti rasul itu tidak hanya mengikuti dalam hal hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qurannya saja yang disampaikan oleh rasul tapi juga mengikuti rasul dalam hal-hal yang murni datang dari rasul meskipun tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran dalam video berikutnya nanti kita akan membahas ada sejumlah hukum yang murni datang dari rasulullah SAW dan tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran nah, hukum-hukum semacam itu ditentang oleh sebagian orang yang mengakunya muslim tapi ternyata ingkar terhadap hadis mereka tidak mau menggunakan hadis sebagai sumber hukum nah, lalu kemudian dalil yang ketiga Allah SWT memerintahkan kita untuk taat kepada rasul karena taat kepada rasul itu juga merupakan taat kepada Allah SWT Allah menyatakan siapa yang taat kepada rasulullah SAW maka dia telah taat kepada Allah disitu Allah SWT telah memberikan otoritas kepada rasulullah SAW agar diikuti oleh umatnya maka kita mengikuti rasulullah SAW baik dalam hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh rasul ataupun hukum yang datang dari rasul secara murni karena dari situlah terlihat namanya taat kalau misalkan taatnya itu hanya terhadap hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah melalui lisan rasul tapi hukum-hukum yang disampaikan rasul tapi tidak ada ayatnya kita menolak itu berarti itu bukan taat namanya itu namanya milih-milih untuk taat ini hukumnya ada dalam Al-Quran oke, kita pakai ini hukumnya tidak ada dalam Al-Quran ini nambah-nambah rasul doang Muhammad yang nambahin maka kita mengikuti itu namanya bukan taat itu namanya milih-milih yang taat itu adalah apa yang dikatakan oleh rasul apa yang diberikan oleh rasul maka itu diambil sebagaimana yang dalil yang keempat ikuti perintahnya jauhi larangannya Allah SWT sudah memberikan otoritas kepada rasulullah SAW agar membuat syariat wa ma'atakum rasul fa khuduhu wa ma'nahakum anhu fantahu apa yang diberikan oleh rasulullah SAW kepada kalian maka fa khuduhu maka ambillah itu wa ma'nahakum anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh rasulullah SAW maka jauhilang itu berarti taat kepada rasul itu berarti dengan cara mengambil apapun yang datang dari rasul dan menolak atau meninggalkan apapun yang dilarang oleh rasulullah SAW dengan empat dalil yang tadi itu menjadi penguat bahwasannya sunnah benar-benar merupakan sumber syariat yang kedua setelah Al-Quran maka jika dikatakan sumber syariat kita apa sumber syariat kita ya cuma dua Al-Quran dan sunnah sisanya nanti disebut dengan sumber syariat sekunder ini sumber syariat primer yang paling utama yang nanti ijma' lalu kemudian qiyas itu sekunder lalu kemudian ada istihsan, saduzariah dan macam-macam itu nanti sumber yang lain itulah kira-kira teman-teman mengenai sunnah dan definisinya semoga bermanfaat jangan lupa di like lalu kemudian jika ada komentar ada kritik ataupun saran silahkan dituliskan di kolom komentar dan juga jangan lupa di subscribe semoga untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lain terima kasih telah menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!